Masa, ya lanjut, lewi yang saya hormati seleksinya itu semuanya sudah kita ketahui ada proteksi dasar dan tidak proteksi tidak khusus untuk sahabat pegawai di sini, ya lanjut. Kemudian kita faham bahwasannya karena semakin ke depan juga semakin harus membelangkan teknologi informasi maka ada fase yang dilakukan oleh BKM oleh tahun 2020-2013 sampai saat ini untuk semuanya dihakukan secara digitalisasi begitu daftarannya maupun nanti sampai dengan penetapan proteknya bahkan kita harapkan untuk instansi besar Provinsi Komunik Utara dalam penetapan SKC juga sudah menggunakan digitalisasi. Ya lanjut, lewi yang saya hormati inilah sebaran aparatus ikan negara secara nasional. Tiga besarnya itu ada di Kawa Jawa, Jawa Timur, kemudian Jawa Pakah dan Jawa Barat. Sementara untuk kita yang paling kajik itu ada di daerah di EU di Papua. Sehingga kita perlu melihat sebarannya dan penyelesaiannya tidak harus dengarnya. Mungkin kita perlu melakukan redistribusi bagi daerah atau instansi yang cukupan esennya lebih jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Ya lanjut, lewi sekalian untuk guru sebetulnya sama, kalau kita lihat gradasi dari warna ini semuanya kumpul di Jawa. Jadi untuk guru maupun tenaga kesehatan, tiga besarnya masih di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dibandingkan dengan di daerah lain yang sebab warnanya semakin mudah, berarti itu cukupannya untuk ASS itu dan Angkes itu semakin lama, semakin sedikit. Ya lanjut. Bagi semuanya, kita perlu memperhatikan dulu, menghitung, prediksi berjuang untuk penerapan formasi. Ya lanjut, jadi lanjut terus. Oke kita lihat dulu alur pengadaannya semuanya. Jadi alur pengadaan itu seperti yang biasa kita lakukan, tentu diawali setelah ada penerapan formasi dan penerapan FDI. Kemudian dilakukan...